Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you students? Nice to see you again today Senang sekali Ustaz bisa berjumpa kalian kembali dalam pembelajaran bimbel bahasa inggris kali ini Nah mau tau apa yang kita pelajari hari ini? Namun sebelum itu marilah bersama-sama kita membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Oke anak-anakku sekalian langsung saja kita bahas materinya ya Oke anak-anakku sekalian materi hari ini berkaitan dengan penggunaan dan pengertian dari kata Have dan has Have dan has adalah bentuk kata kerja Yang dalam bahasa inggris digolongkan sebagai verb satu atau kata kerja bentuk pertama Arti dari have dan has artinya mempunyai, memiliki, atau punya Kata has hanya digunakan dalam kalimat positif Sehingga dalam kalimat negatif atau kalimat tanya kita tidak menggunakan kata has Kalimat yang digunakan adalah kalimat yang menjelaskan bahwa suatu kejadian sedang berlangsung atau sedang terjadi sekarang Sehingga kita menyatakan kalimat tersebut dalam kalimat yang bentuknya fakta atau kenyataan Nah mau tahu bagaimana cara pengelompokan penggunaan have dan has Penggunaan have dan has dapat dikelompokkan sesuai dengan subjeknya Jika subjeknya tergolong I, you, we, they, atau nama orang yang jumlahnya lebih dari satu Maka kita menggunakan kata have Namun jika subjek yang kita pakai dalam kalimat adalah she, he, atau nama orang yang jumlahnya hanya satu Maka kita akan menggunakan kata has Have digunakan untuk subjek plural atau subjek yang jumlahnya lebih dari satu Sedangkan kata has digunakan untuk menjelaskan bahwa subjek yang memiliki adalah subjek tunggal atau subjek singular Rumus kalimatnya adalah subjek ditambah dengan have atau has sesuai dengan subjeknya Kemudian diikuti dengan objek yang dipicarakan Contoh I have a new pen Karena subjeknya I maka kita menggunakan kata have Yang artinya saya punya sebuah pen baru Contoh yang kedua adalah She has beautiful eyes Karena subjeknya adalah she maka kita menggunakan has Yang artinya dia perempuan mempunyai mata yang indah Bisa dilihat penggunaan have dan has berbeda dari penggunaan subjeknya Dalam kalimat negatif atau kalimat yang memiliki kata tidak Pola kalimatnya adalah subjek diikuti dengan do not atau does not Kemudian diikuti dengan have ditambah dengan objek yang kita bicarakan Contohnya adalah I don't have a new pen Yang artinya saya tidak mempunyai sebuah pena baru Kata don't dipilih karena subjeknya tergolong subjek jama atau subjek I Sehingga kita menggunakan don't Dan kita ingat bahwa dalam kalimat negatif tidak menggunakan kata has Maka semua kembali ke kata have Dalam contoh yang kedua kita memilih menggunakan doesn't Karena subjeknya adalah tergolong subjek ketiga tunggal Yaitu she, he, atau it Dan kembali kita ingat bahwa penggunaan kata has Hanya berada dalam kalimat positif Sehingga dalam kalimat negatif kita mengembalikan kata punya menjadi kata have Sarah doesn't have sister Yang artinya Sarah tidak punya saudara perempuan Kean anakku sekalian itu tadi sedikit penjelasan ustad Dalam menggunakan have dan has Oke students, thank you so much for your attention Terima kasih atas perhatiannya Semoga kalian bisa langsung mempraktekan penggunaan have dan has Untuk menunjukkan kepunyaan terhadap objek yang ada di sekitar kalian Let's close our class by saying Hamdallah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!